Kalau kita melihat atas rumpun yang sama, ketika saya tadi sampaikan di awal, kebetulan saya kan menjadi Dewan 10 tahun di Kabupaten Kudus. Jadi saya sudah punya ikatan emosional, apalagi dengan program-program yang untuk memanjutan Kudus dari kultur agamis. Kita sepakat saat itu dengan teman-teman partai-partai P3. Kita sepakat bahwa perjamaian ini harus betul-betul diimplementasikan. Sebagai bentuk kudus Kota Santri terkait masalah memberi tempat yang layak dan penghargaan kepada guru-guru ngaji itu. Nah ini kalau ditarik ke sini, insya Allah ketemu Pak, karena sama-sama perjuangannya sama. Dan ini saya kira juga partai-partai yang selama ini berbasis kultur agama, saya kira sepakat. Karena memang saya saat itu menjadi inisator. Dan pengalaman kami saat itu, satu-satunya dewan yang berani menerbitkan perjalan inisiatif, karena sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah di Kabupaten Kudus. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di Kanal Inspirasi Jawa Tengah. Sudah bukan kanal ini selalu bisa membeli inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika dan potensi daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan kami juga sedang memantau pelaksanaan 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 pel sehat, baik Pak BS, laki senior kami tetap semangat, tetap produktif ya iya Pak Mawahib aktif dan bergabung di Partai Gulkar, punya duduk di DPRD Kudus, dan saat ini di DPRD Provinsi Jawa Tengah, jabatannya antara ketua MDI Partai Gulkar Jawa Tengah Pak Mawahib silahkan cerita mungkin perjalanan karirnya dibuka politik sampai saat ini, silahkan baik, terima kasih Pak Bambang Zadano atau yang kita kenal Pak BS beliau ini seniornya senior, baik di dunia jurnalis maupun dunia dunia yang lain ini, Pak Wilfakar terima kasih dan sangat terbaik sekali, sangat berhormat di satu keempatan selamat berakhir dengan beliau, di forum beliau inspirasi Jawa Tengah, Pak ya Jawa Tengah ini terkait masalah hari ini itu juga berangkat dari masa lalu, Bapak masa lalu kita itu Alhamdulillah sejak 2003 kita masuk di Partai Politik Partai Gulkar, Pak ya jadi panjang jadi panjang 23 kebetulan saya ini menjadi adik dari politisi Partai Gulkar Pak Nusrat Wahid saat itu masih saya sebagai adik ya otomatis sebagai keluarga turut mengonkestrasi Pak biasanya Pak bagaimana saat itu pilek itu kalau nggak mau kita harus terjun untuk menenangkan keluarga dan Alhamdulillah berlanjut di 2008 ada pilkada kudus Pak di pilkada kudus saya juga punya peran karena dijadikan salah satu tim sukses atau orang satu lah selainya terus berlanjut di 2009 ternyata Alhamdulillah efek dari kontestasi pilkada 2008 itu kami berkesempatan diplot untuk menjadi salah satu caleg di DPRV Kabupaten Kudus saat itu pertama kali keputusan MK Bapak yang yang suara terbanyak ya jadi pertama kali kami ikut pilk di 2009 produk MK suara terbanyak saat itu Alhamdulillah terpilih sampai 2009 2014 2014 sampai di 2019 jadi dua periode atau 10 tahun di DPRV Jawa Tengah Alhamdulillah di Kudus ya di Kudus 2009 sampai 2014 2014 sampai 2019 ya nah tentunya ketika kami menjadi legislator dari Partai Kulkar Partai Nasionalis yang ini merupakan dibukaan dari PABES sebetulnya ini ya kan kita katakan beliau ini ini kita mengangkat isu-isu lokal Bapak waktu saya menjadi legislator di Kepateng Kudus karena latar belakang saya itu santri Bapak ya itu kita apa namanya belanja masalah belanja masalah ya kan bagaimana fungsi legislasi ini harus kita maksimalkan Alhamdulillah karena Kudus dikenal sebagai kota santri maka kami yang notabini kota belakang santri tapi berpolitik di Partai Kulkar maka tidak ada salahnya kita membuat perubusan-perubusan Partai Nasionalis terutama masa saat itu saya menjadi ketua Badan legislasi ya di 2012 kita menginisiasi perda madrasah dinia ini sebagai bagian dari apa memproteksi ikon kudus kota santri Alhamdulillah di 2013 sudah tidak menjadi lembaran daerah perdanya nomor 10 tahun 2013 tentang perda madrasah dinia ini sangat inherent sebagai kudus ikon kota santri dan ini kebanggaan terutama dari Partai Kami Partai Nasionalis bisa hadir di kultur-kultur 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 ini berlanjut ketika di 2014 sampai 2019 Alhamdulillah pengalaman-pengalaman kami dalam fungsi legislatif kita persiapan saat itu kita masuk penjaringan Pilkada Kabupaten Kudus di tahun 2018 kita dulu pernah masuk penjaringan pernah deklarasi dengan partai pemenang saat itu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tapi karena faktor keluarga dan faktor lain maka kami mundur teratur kami mundur teratur dan secara kelembagaan Partai Kami saat itu mendukung PDI saat itu karena faktor keluarga akhirnya biar ini perjuangan tetap berlanjut Alhamdulillah berkesempatan menyalunkan diri menjadi anggota di Jawa Tengah dan terpilih Alhamdulillah sampai sekarang di Jawa Tengah di Jawa Tengah Ya baik nah ini sudah menjelang pemilihan Bupati wali kota gubernur secara serentak termasuk di Kabupaten dan Pak Mabahe adalah salah satu yang sudah menyatakan siap untuk maju nah bagaimana persiapannya ya sebelum ke sana tadi lupa ya ini juga terkait dengan karir karir politik karena tadi saya sudah menjelaskan karena latar belakang saya itu kaum religius ya di Partai Gulkar Alhamdulillah saya diberi kepercayaan diberi amanah menjadi ketua DPDMDI Jawa Tengah Majelis Da'wah Islamia ini sesuai dengan kultur keselian saya dan persiapan untuk menatap pilkada di 2024 ini tentunya sudah kami hitung matang Pak sudah dua tahun yang lalu kita sudah melakukan persiapan-persiapan sehingga saya dengan segenap pengetahuan saat itu karena ada dinamika PKPU dan sebagainya tentunya ini akan membuat regenerasi yang baik karena saat itu saya memutuskan tidak mencalonkan diri akan tetap ada regenerasi dari ada regenerasi dari kader-kader Gulkar dan Alhamdulillah kemarin 14 Februari di dapel kami kursus jepat gemak untuk Jawa Tengah dua kursi ini bagian dari komitmen kami bagaimana bagi-bagi peran bagi-bagi bagi-bagi tugas untuk tugas-tugas pengabdian lewat Parti Gulkar Alhamdulillah ini juga termasuk kebanggaan karena Alhamdulillah kursi meningkat dari satu kursi menjadi dua kursi untuk selanjutnya karena kita sudah melewati tahapan-tahapan pilek dan pilpres tentunya ini selama kita berproses mengawal di PRRI di PRJ Jawa Tengah Alhamdulillah semuanya mengalami kenaikan secara maksimal baik dari satu kursi menjadi dua kursi tapi kami jujur Pak justru kendaraan atau infrastruktur yang akan menghantarkan kami untuk mencalonkan diri jadi Bupati Kudus ini malah terjadi kemerosotan jumlah kursi dari tujuh menjadi empat nah ini sudah kita akui Pak memang faktanya seperti itu nah akan tetapi sekalipun memang kursi dari DPRD Kabupaten terutama di Partai Golkar ini mengalami kemerosotan tajam insya Allah kita tidak pernah merasa minder kita tetap semalat Pak karena kita yakin insya Allah kita bagaimana selama di masyarakat itu mempunyai kontribusi nyata real pengabdian kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat di semua warna macam masyarakat baik masyarakat agamis maupun masyarakat yang lain kita semuanya membaur nah persoalan tiket pilkaja dengan partai politik ya kita melakukan koalisi-koalisi Pak tentunya koalisi yang pertama kita bangun adalah koalisi pilpres karena kita sudah bersama-sama dalam hal ini koalisi Indonesia Maju karena kebetulan di koalisi Indonesia Maju baik di tingkat Jawa Tengah kebetulan saya menjadi salah satu koordinator aksi tim kampanye daerah 02 di wilayah Jawa Tengah kemudian di kabupaten saya menjadi sekretaris TKD tim kampanye daerah kabupaten khusus karena memang partai kami partai termasuk diantara partai pengusung Pak Prabowo dan juga ini partai paling pemenang akan tetap karena ada dinamika yang sejuknya itu menjadi kami menjadi ketua TKD kabupaten tapi tidak masalah karena ini dinamika kami mendapatkan posisi sekretaris sama seperti di Bolkara Pusat di TKN Bolkara Pusat mendapatkan sekretaris ternyata linear Bapak bersama sekretaris ya gitu tentunya ini sangat korelatif dan Alhamdulillah 14 Februari kita pileknya di kabupaten memang kita fakta faktual kita menerima memang kita merosot tajam tapi kursi-kursi konfisi dan RI kita Alhamdulillah baik tajam juga bagaimana korelasinya kita akhirnya bermusyawarah dengan partai-partai koalisi dengan segenap dinamika di dalam dinamika ini wajar Pak karena sepertap partai juga mempunyai kepentingan yang berbeda tentunya kepentingan pasca pilpres ini juga berbeda begitu Alhamdulillah kita juga melakukan komunikasi dengan partai non-koalisi pilpres dan Alhamdulillah sangat baik karena kita tahu pilpres dengan pilkada tentunya kepentingan berbeda untuk pembangunan daerah Pak Nusron suara partai Golkar dan kursi di Kabupaten Kudus turun dari 7 hingga 4 pasti harus koalisi apakah itu tidak mempengaruhi posisi apakah pasangan koalisinya jumlah kursinya lebih kecil atau lebih besar saya kira ini ini tidak ada masalah Pak pengalaman kontestasi berkada di Kudus bahkan ada yang tidak punya kursi partai saja bisa salinggan satu contoh Pak Tamsil Pak Tamsil itu kan bukan politisi beliau dulunya birokrat tapi selama nyalan berkali-kali Alhamdulillah beliau bisa mendapatkan tiket Pak nah terus banyak itu dari birokrat ASN yang mencalonkan diri itu selama ini juga tidak punya kedaraan partai politik ini persoalan teknis saja bagaimana kita melakukan komunikasi politik yang baik komunikasi politik yang yang apa yang elegan karena ini semuanya kan di kepentingan masyarakat saya kira itu saya kira teknis Pak karena kita sudah modal kita sudah punya modal waktu pilpres nah ini akan kami harapkan bisa berdayu sambut dengan baik kita hari ini masih melakukan komunikasi-komunikasi politik yang 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 on the track gitu ya oke jadi saya kira memang betul bahwa teoritis ternyata sudah terbukti cuma sekarang yang menjadi pertanyaan konkretnya seperti apa apakah Pak Mawahib sudah mendapat apa kesepakatan dari partai-partai terutama yang Kualitas Indonesia maju akan mendukung atau bahkan juga ada pasangannya sekarang saya kira semuanya masih dinamit ya yang jelas kita sudah silaturahim baik secara person kita sudah dari person ke person dulu dari pimpinan-pimpinan dulu wajar ini karena kita mau masuk bertamu ke rumah seseorang itu kan harus tahu odisi seseorang yang akan kita tamui ya Pak ya tentunya ini sesuai dengan etika-etika politik yang ada kita tetap sesuai dengan person politik yang etis kita itu sudah ketemu dengan pimpinan-pimpinan partai baik partai koalisi maupun non-koalisi sehingga ini akan kami jadikan langkah-langkah tidak berikutnya seperti kemarin kita ditidak logisi oleh salah satu partai politik di dalam koalisi dengan tim dengan tim deskilkada dari partai ini kan sudah dibentuk oleh partai politik masing-masing yang ada di kabupaten di dunia hingga kita sudah melakukan beberapa penjajakan-penjajakan tahapan-tahapan itu tinggal bagaimana nanti karena kita yakin partai pemenang pun tetap melakukan koalisi apalagi partai yang tidak beruntung nah akan tetapi ini tidak mematahkan semangat kami yang terpenting dalam politik itu adalah silaturahim dan komunikasi kata kuncinya itu dan ini semuanya juga nanti kami laporkan ke DPD Jawa Tengah nanti akan disampaikan juga ke DPP ini sebagai mekanisme dan tentunya ini kami mengharap insya Allah semua partai politik saya kira sepakat Pak survei yang terbaik nah karena ini kebetulan memang survei terbaik itu kan hanya bisa diperoleh dari dari survei-survei independen yang terpercaya nah ini kita lagi menunggu bagaimana hasil survei independen tersebut karena di partai politik serta partai gula ini juga kerjasama dengan lembaga-lembaga survei yang kredibel tentunya ini akan menjadi salah satu cara-cara kami untuk bisa memperoleh tiket menuju Pilkabel Hudus nah tadi disebutkan bahwa koalisi Indonesia Majul sudah mulai berjajakan dan kemungkinan besar akan menutupi Pak Mawahib itu berarti Gerindra Demokrat PAN kemudian yang bukan koalisi partai apa Pak kita kemarin sudah ketemu dengan bagian dan pimpinan pimpinan langsung dengan P3 oh iya terus kita sudah komunikasi dengan Hanura terus terus partai-partai partai-partai ini sudah ada tanda-tanda mau bergabung dalam satu koalisi dengan Pak Mawahib ya insyaallah kita tidak mau mem-fet kompli Pak ya ini kan kita masih ikhtiar kita tidak bisa mem-fet kompli terkait masalah itu ini kita masih ikhtiar kalau kita melihat atas rumpun yang sama ketika saya tadi sampaikan di awal kebetulan saya kan menjadi Dewan 10 tahun di Kabupaten Kudus jadi saya tidak punya ikatan emosional apalagi dengan program-program yang untuk memajukan Kudus dari dari kultur agamis ya kita sepakat saat itu dengan teman-teman partai-partai P3 itu kita kita sepakat bahwa perdamaian ini harus betul-betul diimplementasikan sebagai bentuk kudus Kudus Kota Santri terkait masalah memberi apa tempat yang layak dan penghargaan kepada guru-guru ngaji itu nah ini kalau ditarik ke sini insya Allah ketemu Pak karena sama-sama perjuangannya sama gitu dan ini saya kira juga partai-partai yang yang selama ini berbasis kultur agama saya kira sepakat karena memang saya saat itu menjadi inisator dan pengalaman kami saat itu satu-satunya dewan yang yang berani menerbitkan apa perga inisator karena sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah di Bati Bidus nah ini saya berani tampil di sini karena saya sudah merasa insya Allah PC lah kalau PC gak boleh tapi PC wasip halo guys sekarang cuma dengan satu jari semua urusan listrik langsung beres res res ini dia PLN Mobile kalau cuma gangguan aja sih gak usah panik tinggal tap menu pengaduan just petugas PLN-nya langsung datang atau mau isi token pasang listrik baru atau mau ubah daya atau cek hitungan listrik urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile Pak Mawahid tadi partai-partai sudah ada tanda-tanda lah yang mau mencukur nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan partai Gulkars itu sendiri ya Alhamdulillah Pak kemarin kita sudah ada rapat Pak terkait pembentukan Kedulgadar ya kan partai Gulkars bagaimana partai yang lain ini kan kita partai modern Pak sekalipun insya Allah kita belum ada mekanisme secara resmi lewat pleno akan tetapi Alhamdulillah sejauh ini sampai kemarin siang kemarin sore kader-kader Gulkars tetap semangat untuk mengapresiasi atas pencalonan saya walaupun ada kader yang lain itu bagian dari demokrasi yang sehat itu aja tetap kita buka deskripsi ada Pak karena begitu tutan partai modern dan partai yang sehat dalam menatap demokrasi nah ini menarik saya kira Pak Mawahib sudah jelas terang-terangan bahwa akan maju berarti akan membentuk koalisi sendiri dengan peta pilek 2024 ditudus itu berarti kira-kira bisa ada berapa pasang salam yang akan maju kalau saya lihat dari hari ini Pak karena masih dinamis dan semuanya unpredictable Pak kalau hari-hari ini saya lihat baru yang sudah nyata-nyata rame di sosial media rame di selaturahim-selaturahim tokoh masyarakat saya kira baru ada sosok dua Pak peran saya dengan yang sudah berita itu nama-nama mantan sekda itu kita juga kenal baik dengan semuanya karena semuanya adalah kawan Pak semuanya itu tidak kader-kader baik di kudus aset kudus yang sangat baik nah ini tentunya nanti setelah ini juga karena masih banyak partai politik yang yang belum secara resmi mengumumkan tapi saya kira kalau memang dilihat dari tipologinya dilihat dari hasil 2024-nya kayaknya kalau boleh kami sependapat kalau memang kalau memang ini terjadi dari embryo-embryo yang pernah kita apa kita simak dari sebelum pilek maupun tipres sampai setelah pilek dan tipres ini saya kira predikisa itu tiga paslon saya kira dan ini menunjukkan semakin baik untuk berdemokerasi yang kompetitif dan tentunya saling menghormati dan tentunya memberi pelajaran atau ekiprasi bahwa politik ini yang gembira Pak Wahid ada kemungkinan dari birokrasi dari PNS tapi juga sudah menyatakan siap itu kelihatannya dari PDIP itu ketua PDIP Kudus nah kemudian juga ada satu dari pengusaha yang katanya dipersiapkan untuk maju nah apa kok komen Pak Mahwahid mengenai dua orang ya saya tadi sudah menyampaikan semuanya kawan semuanya itu aset-aset kebanggaan Kudus semuanya ini demi apa ya demi demi Kudus yang terbaik ya artinya memang kalau bicara kontestasi ya kita resikonya sama-sama kenal baik sama-sama pernah punya apa kemesraan yang baik tapi ini kan persoalannya persoalan apa dinamika dalam kontestasi sehingga sehingga mau-nggak mau kita ambil pilihan kawan tetap menjadi kawan selamanya tetap menjadi sahabat tapi dalam konteks pilkada dan kontestasinya itu ya kita harus fair play gitu ya kan fair play ini ini bagian dari editasi politik dan demokrasi yang sehat gitu pertandingan persahabatan semuanya baik Pak ya iya baik oke apapun siapapun tidak ada yang melarang ini demokrasi kan begitu oke baik Pak mawe Pak mawe tadi mengatakan bahwa ada salah satu perkat yang cukup kuat di masyarakat khusus yaitu sebagai masyarakat santri dan sebagainya di sisi lain juga masyarakat khusus ini kan masyarakat bisnis ya masyarakat usaha industri sembuhiannya saja khus jikang jadi apa akhlaknya bagus rajin mengaji pandai berdagang nah dari sudut yang ini apa yang ingin diperjuangkan Pak mawe yang dari sudut apa daerah bisnis ini ya secara apa secara secara dikudus selain dikenal sebagai kota santri juga kota kretek kota kretek ini kan berarti keadaan perekonomian dari industri rokok Pak dan kemudian lagi dikudus ini banyak pabrik-pabrik terutama pabrik rokok yang bersekala multinasional ya multinasional tidak hanya masyarakat multinasional dan alhamdulillah ada masker rokok jarum ini juga dengan berbagai anak perusahaan itu juga mengembangkan banyak usaha-usaha di luar rokok seperti peperbankan perkebunan dan perhotelan ya itu juga menjadi salah satu cara perusahaan-perusahaan itu bagaimana menciptakan pelapangan kerja nah ini sangat baik investasi terhadap kota yang yang memang menjadi tujuan setiap kota itu adalah bisa meningkatkan PAD nah ini menjadi menjadi sangat baik ketika kota itu dengan apa dengan segenap investasinya itu akan menciptakan lapangan kerja dan ini bagikan dari apa Pak dari peningkatan peningkatan indeks per kapita ya kan sehingga endingnya adalah memakmurkan segenap masyarakat yang ada lewat pelapangan pekerjaan yang terjamin begitu nah satu sisi juga ingat di industri ini juga mempunyai dampak-dampak tetap harus disesukan dengan kearifan-kearifan noktal mindset terkait kujigang memang ini lekat dengan kudus ya kudus yang kita kenal juga tidak hanya orangnya itu bagus bagus dalam arti tidak hanya rupawan Pak atau rupawati tapi juga termasuk akhlakul kalimah ya kan ini ada inner handsome inner beauty yang itu ya berarti orangnya berakhlakul kalimah terus bagus kan itu ngaji itu juga tidak hanya bagian dari apa kita itu harus pinter ngaji tapi juga pinter beretika jadi pinter bagus ngaji ya kan dan terakhir jajang Pak ini memang masyarakat kudus itu dikenal sepada agak ini sudah waktu pertama kali Kanjeng Sunan Kudus ketika membuat kota kudus yang dulu dari kota tajuk menu kudus ini juga kalau kita lihat dalam kejarah ini kan dari serpihan Betul Maktis yang ada di Palestina yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kudus dibawa ke kudus sehingga nama kudus ini dari Al-Qud yang artinya ini nanti terkait dengan tekmen saya kudus berkah kan begitu mungkin bisa diterangkan sekalian Pak apa itu lakunya kudus berkah ya baik Pak DS karena ini sangat terkait sekali dengan bujigang ya kan karena banyak pengusaha-pengusaha entrepreneur-entrepreneur yang hampir rata di kudus ya banyak pengusaha-pengusaha industri dan lain-lain yang di kudus dan Alhamdulillah mereka rata-rata itu masih berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan sehingga wayang kerja-kerja wayang ngaji-ngaji wayang berjamaah berjamaah itu luar biasa itu sehingga masyarakat kudus yang memang beragam tapi mayoritas kita mengakui Pak memang sangat kental dengan kultur-kultur keagamaan maka kebetulan karena saya sendiri latar belakangnya adalah pondok pesantren saya juga mengelola pondok pesantren dengan keluarga ada ada pesantren dan pendidikan saya dari kecil juga tidak jauh amat dari lembaga pendidikan keagamaan sampai di pesantren bahkan sampai di timur-tengah ini sangat lekat dengan kondisi real saya sehingga ini mempengaruhi karena latar belakang leadership itu akan mempengaruhi kebijakan latar belakang seseorang itu akan mempengaruhi kebijakan mungkin karena saya beragam dari kultur santri maka kita juga berharap bahwa santri tidak hanya untuk untuk satu kelompok tapi juga untuk semuanya santri harus bisa ditampil untuk dikancah dikancah adama menjadi da'i menjadi ustad tidak harus menjadi ini tetapi bisa mewarnai di dunia politik di dunia usaha dan dunia-dunia yang lain dan banyak contoh-contoh yang bisa kita beberkan nah berkah ini adalah sebuah kalimat pengibah yang universal karena apa setiap kali kita berinteraksi sosial dengan individu atau kelompok insyaallah selama kita berinteraksi yang baik endingnya nanti kita selalu selalu berepilog semoga berkah ketika kita ketemu kawan ketemu kelompok baik dalam dalam satu agama maupun luar agama kalimat berkah ini selalu terucapkan sebagai harapan-harapan baik nah sementara berkah itu varian dari basara barukah barukah itu syarah kitabnya adalah ziyadzatul khair wassa'at bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan ini kan tujuan agama agama diciptakan menambah kebaikan dan kebahagiaan nah kebetulan karena latar belakang saya itu tidak keseharian saya itu lekat dengan tapi saya juga membaut dengan latisan masyarakat saya juga punya teman-teman dari komunitas A, B, C semuanya nah karena dari latar belakang yang sama maka saya men-taglikkan kegiatan-kegiatan keseharian saya itu dengan slogan kudus berkah itu pun ada akronimnya bapak akronim berkah ini ini terdiri dari kalimat bersih bersih itu kita maknai bersih kotanya bersih jiwa raganya sekaligus bersih tindakan-tindakan sekaligus kebijakan menuju good governance dan good governance termasuk juga bagaimana menuju zona integritas bagaimana yang terang disepakati oleh negara ini terus yang K ini kreatif Pak ini juga bagian dari Gus Gigang tadi jadilah pengusaha yang kreatif jadilah petani yang kreatif jadilah apa saja yang kreatif jadilah milenial yang kreatif yang memanfaatkan daya guna terkait sosial media digitalisasi dan sebagainya dan termasuk bagaimana berkreatif dalam berpikir terhadap kemajuan-kemajuan zaman terutama kapal-kapal dan terakhir amanah ending dari semuanya ini adalah talent tak bukan adalah amanah karena atas kepercayaan masyarakat berarti mengabdi untuk masyarakat itu simbol tapi insya Allah sudah termaksud semuanya dari slogan bukit ini secara simbolik juga sebagai identitas kesantrian secara umum juga sebagai simbol semua agama karena berkah itu sendiri untuk semua dan terakhir adalah sebagai program pemerintahan yang menuju good government dan good governance baik terima kasih sekali Bapak Haji Mawahid Afkar antara DPRJ Jawa Tengah Ketua MDI Jawa Tengah yang siap berkontestasi di Pemilihan Bupati Kudus mudah-mudahan semua lancar dan sukses ada lagi Pak selain jadi Ketua MDI ada lagi di luar di luar jabatan amanah partai ada jabatan melekat kultural Pak Ketua Zahirmania Selawat dari Pekaluan yang digemari yang lagi digemari anak-anak milenial ini ini termasuk dari pendidikan karakter baik sukses Pak Mawaib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak BF sukses sukses wabarakatuh 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 U mejat re Terima kasih.